selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semuanya? Ustaz berharap Semoga kalian dalam Keadaan baik dan Sehat selalu Hayya nabda darsana Bikiraati al-Basmalah Mari kita awali Pembelajaran kita Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Lianna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kala Kullu amrin di balin La yubdau fihi Di bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar Au fahuwa abtar Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Bahwa setiap amalan yang baik Dan belajar termasuk Amalan yang baik Yang tidak Diawali dengan bacaan Basmalah Maka akan terputus Artinya tidak akan Mendapatkan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Kita berdoa Dan mohon kepada Allah Semoga dengan membaca Basmalah ini Kita akan mendapatkan Keberkahan yang banyak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Zaid Ungzuru ila asyasha Silahkan kalian lihat Ke layar Maktubun alasyasyah Back to school Tertulis Dalam layar Back to school Bil'arabiyah al'audah ilal madrasah Dalam bahasa aramnya adalah Al'audah ilal madrasah Artinya kembali Ke sekolah Karena Sekarang Kalian sudah kembali Belajar Di jenjang pendidikan SMP Meskipun Terpaksa Masih secara Online Ataupun daring ya Makanya kita berdoa Kepada Allah Semoga Allah segera Angkat Pandemi COVID-19 ini Sehingga Nanti pada saatnya Kalian bisa belajar normal Dengan cara Tetap muka Amin Amin Ya Rabbul Alamin Maktubun Aydun alasyasyah Al-lugatul Arabiyah Lil'fasli As-Sabi Artinya Bahasa Arab Untuk Kelas 7 As-Sanah Ad-Dirasiyah Al-Fain Wa'ihda Wa'ishrin Al-Fain Wa'atnataini Wa'ishrin Pada tahun Pada tahun pelajaran 2021-2022 Fimad Fimad Madrasatil Irsyadil Mutawassiratil Islamiyah Madinah Pekalungan Di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalungan Sebelum kita Memulai pelajaran Sebelum kita memulai pelajaran Yang artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan mendapatkan Dan barang siapa yang menanam Maka dia akan memanen Sehingga Ustaz pesankan Tolong kalian bersungguh-sungguh Dalam belajar Sehingga kalian bisa Mendapatkan Apa yang ingin kalian dapatkan Di ilmu Ilmu yang banyak Dan bermanfaat Dan barang siapa yang menanam Apa yang kalian tanam Tentunya adalah ilmu Bagaimana cara menanamnya Dengan cara Belajar Artinya ketika kalian belajar Dengan sungguh-sungguh Maka Kalian bisa memanen Apa yang kalian panen Tentunya adalah Ilmu yang banyak Dan Bermanfaat Subhanallah ya Maka Allah yang Sangat luar biasa Semoga Kita semuanya bisa Mengamalkannya Dengan sebaik-baiknya Ini adalah menu Pelajaran kita Pada hari ini Awalan Mauduk Menu yang pertama adalah Mauduk Bimakna tema Wasanian Menu pelajaran Menu pelajaran Pada pertemuan kita Kali ini Nabda Min Kaimati Ad-Darsil Awal Kita Mulai dari Menu pelajaran yang pertama Ala Al-Wahiyya Mauduk Yang pertama Menunya adalah Mauduk yang berarti Tema Ada pun tema Pelajaran kita Kali ini Pada pelajaran yang pertama Di pertemuan yang pertama Adalah Al-Hiwar Al-Hiwar Bimakna Percakapan Tolong Tingat-tingat Dan kalau bisa Senantiasa siap dengan Buku dan bolpen Untuk mencatat Pusaha kata baru Ya Jadi Jangan Cuma didengarkan Usahakan dicatat Sehingga Kalau lupa Kalian masih punya Catatannya Al-Hiwar Tahta Al-Mauduk Ta'aruf Percakapan Yang bertemakan Ta'aruf Araf Tum'ana Ta'aruf Ta'aruf Bimakna Perkenalan Jadi tema Yang sesuai pada Suasana Tahun Pelajaran baru Yaitu Ta'aruf Atau Perkenalan Cahit Al-Qaima Athaniyah Menu pelajaran yang kedua Adalah Hadafu Tadris Tujuan Pembelajaran Apa Tujuan Pembelajaran kita Kali ini Setelah proses Pembelajaran Diharapkan Peserta didik Dapat Menguasai Materi pokok Pelajaran Yang meliputi Awalan Yang pertama Dapat Membaca Teks Teks Percakapan Teks Percakapan Adalah Diharapkan Diharapkan Dengan Pembelajaran ini Kalian bisa memiliki Sikap Disiplin Santun Dan Percaya Diri Sekarang kita Sampai Kepada menu Pelajaran Yang ketiga Yaitu Materi Pelajaran Punana Sulhiwar Disini ada Teks Percakapan Tahtal Maudu' Ta'aruf Yang Bertemakan Ta'aruf Masih ingat ya Ta'aruf Maksudnya Perkenalan Al-Hiwar Baina Al-Mudarris Waba'ditullabihi Percakapannya Berlangsung Antara Seorang Guru Dengan Sebagian Murid-muridnya Agar Kalian Lebih Bisa Memahami Teks Percakapan Ini Sebelumnya Ustaz akan Sampaikan Gambaran Singkat Tentang Jalan Cerita Yang Ada Pada Teks Percakapan Ini Jadi Pada Awal Tahun Pelajaran Seorang Guru Masuk Kedalam Kelas Dan Di Dalam Kelasnya Ada Beberapa Siswa Siswanya Pertama Ustaz Mengucapkan Salam Kemudian Dijawab Dijawab oleh Siswa-siswanya Kemudian Ustaz ini Memperkenalkan Ada diantara Muridnya Yang bernama Abdullah Dan dia Adalah Anak Pakistan Ada juga Yang bernama Basim Dan dia Anak Indonesia Kemudian Kemudian Ustaz ini Minta Kepada Keduanya Abdullah Dan Basim Untuk Berkenalan Lalu Keduanya Saling Berkenalan Satu Dengan Yang Yang Lainnya Itulah Kurang Lebih Jalan Cerita Yang Ada Teks Percakapan Ismail Jain Dengarkan Baik-baik Ta'aruf Al-Mudaris Assalamualaikum Al-Aulad Wa'alaikumussalam Ya Ustaz Al-Mudaris Hada Abdullah Hada Basim Hwa Indonesia Abdullah Ahlan Basim Basim Ahlan Wasahlan Abdullah Al-An Nakra Jemaatan Hada Al-Hiwar Tutabiuna Kirati Sekarang kita baca Bersama-sama Silahkan Kalian Ikuti Bacaan Ustaz Ikra'u Silahkan Dibaca Ta'aruf Ayo Ta'aruf Assalamualaikum Tirukan Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Ya Ustaz Ya Ustaz Hada Abdullah Hwa Bakistani Ya Abdullah Hada Basim Hwa Indonesia Ahlan 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 Wasahlan Abdullah Jadi kurang lebih begitulah cara membaca teks persakapan Nanti silahkan kalian baca berulang-ulang di rumah agar kalian bisa membaca teks persakapan ini dengan baik dan lancar Al-Alan Hutarjem Bawadu Al-Kalimat Al-Ghomidwa Al-Waridda Fihadanas Kita terjemahkan beberapa kursa kata yang mungkin kalian belum tahu artinya Nabi Al-Mawdu Ta'aruf Araftum Ma'ana Al-Ta'aruf Oleh saya kata kalian sudah tahu makna daripada Ta'aruf yaitu apa? Perkenalan Tolong jangan lupa ya setiap posa kata baru kalian catat baik Arabnya maupun artinya Al-Mudaris Assalamualaikum Tau kan arti Assalamualaikum atau ada yang belum tahu? Baik kalau ada yang belum tahu Ustaz terjemahkan Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian jadi kita mendoakan selamat kepada orang yang kita beri salam kemudian yang mendapatkan ucapan salam menjawabnya dengan ucapan Wa'alaikumussalam Wa'alaikumussalam Ya Ustaz Wa'alaikumussalam bimakna semoga keselamatan atas kalian juga Ya Ustaz Wahey Ustaz atau Wahey Pak Guru Ya bimakna Wahey Ustaz Ustaz atau Pak Guru Al-Mudarris Al-Mudarris Hadha Abdullah Hua Pakistan Hadha Ismul Isyarah kata tunjuk untuk laki-laki artinya ini Hadha Abdullah Abdullah nama Hadha Abdullah Hua adalah gomir atau kata ganti untuk mufrat mudakar untuk kata tunggal yang berjenis laki-laki Hua bimakna dia dia ini kembali kepada Abdullah Hua dia Pakistan orang Pakistan Pakistan dimakna orang Pakistan Al-Mudarris Ya Abdullah Hadha Basim Hua Indonesia Ya Abdullah makhum Ya Wahey Ya Abdullah Wahey Abdullah Hadha Basim Hadha Ismul Isyarah bimakna ini Hadha Basim Hua Indonesiyun Indonesiyun bimakna orang Indonesia Kemudian Abdullah mengucapkan Ahlan Basim Ahlan Huna bimakna salam kenal Ahlan Basim salam kenal Basim Dijab Dijab oleh Basim Ahlan wasahlan Abdullah Ahlan wasahlan dimakna salam kenal juga Abdullah Akum Ahlan Basim salam kenal Basim Ahlan wasahlan Abdullah salam kenal juga Wahey Abdullah Hadihi Ba'udu Al-Kalimat Al-Ghom Ituh Al-Waridah Firhad Al-Nas Saya berharap kalian sudah mencatatnya karena nanti kalian punya tugas untuk menerjemahkan teks persakapan ini dengan baik dan benar Al-an wasahlan ilah qa'imati darz al-rabiah kita sekarang sampai pada menu pelajaran yang keempat gunakah tadriban wawajiban ya ada dua latihan sekaligus dua tugas at-tadribul awal wawajibul awal latihan dan tugas yang pertama adalah menerjemahkan teks persakapan yang barusan kita pelajari yang berdemakan ta'aruf dengan terjemahan yang baik dan benar jadi perintahnya adalah terjem nasolhiwar tahtal mawtuk ta'aruf terjem 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 persakapan yang bernama ta'aruf dengan terjem yang baik dan benar dan ini teksnya al-mudaris assalamualaikum al-aulat al-aulat dimakna anak-anak al-aulat dimakna anak-anak wa'alaikum salam ya ustad al-mudaris hadha'abdallah huwa bagistani al-mudaris ya abdallah hadha basim huwa indonesi abdallah ahlan basim basim ahlan wasahlan abdallah hadha huwa at-tagribul awal ini adalah latihan dan tugas yang pertama amma at-tagribus tani wajib tani ada pun latihan dan tugas yang kedua perintahnya adalah hawwil kama fil misalaini at-tagribus hawwil dimakna rubahlah kama sebagaimana fil misalaini at-tagribus pada dua contoh berikut ini jadi kalian diminta merubah seperti yang ada pada dua contoh di bawah ini ya intabihu ila al-misalil awal sekarang kalian perhatikan contoh yang pertama abdullah tilmid abdullah seorang murid kita ganti abdullah dengan gombernya dengan kata gantinya karena abdullah adalah kata mufrat mudakar kata tunggal yang berjenis laki-laki maka kata gantinya adalah huwa maka abdullah kita ganti dengan huwa sehingga jumlahnya menjadi huwa tilmidun al-misalusani contoh yang kedua basim indonesiyun basim orang indonesia dirubah menjadi huwa indonesiyun ya jadi basim kita ganti dengan gombernya dengan kata gantinya yaitu huwa sehingga perubahannya dari basim indonesiyun menjadi huwa indonesiyun jadi huwa ini merupakan domir ya kata ganti untuk berjenis laki-laki dan jumlahnya satu seperti abdullah laki-laki satu basim laki-laki satu maka domirnya kata gantinya adalah huwa sekarang kalian kerjakan untuk enam soal yang ada di bawah ini seperti dua contoh yang telah diberikan di atas arah mulawal untuk soal yang pertama adalah muhammadun ustazun nanti tulis bagaimana perubahannya muhammadun ustazun yang muhammad seorang guru abdullah pakistaniun abdullah orang pakistan arahmu salis nomor yang ketiga basim tilmidun basim seorang murid arahmu rabih nomor empat almudarisu jadidun guru itu baru arahmu khamis nomor yang kelima muhammadun indonesiyun muhammad orang indonesia arahmu sadis nomor yang keenam hasan tilmidun hasan seorang murid silakan nanti dikerjakan dengan merubah ke enam soal ini dengan mengacu kepada dua contoh yang diberikan diatasnya setkira jelas ya penjelasannya jadi tugas kalian nanti adalah mengerjakan latihan satu yaitu menersemahkan teks persakapan dan latihan dua merubah sebagaimana dalam dua contoh yang telah diberikan sekarang kita sampai kepada menu pelajaran yang kelima yaitu in'ikas in'ikas dimakna refleksi awalan yang pertama dalam membaca teks percakapan harus diperhatikan intonasi bacaannya jadi ada naik turunnya anda boleh baca teks persakapan dengan anda yang datar jadi harus diperhatikan sehanian bedakan intonasi antara kalimat tanya dan kalimat berita karena yang jelas intonasi antara keduanya berbeda harus dibedakan intonasinya sehalisan yang ketiga kuasai arti setiap posa kata baru jadi usahakan setiap dapat posa kata baru dicatat artinya kemudian dihafalkan sehingga setiap hari posa kata kalian akan bertambah robian yang keempat seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang ia lakukan sebagaimana maka Allah yang mengatakan anda akan mendapatkan hasil setimpal dengan kepayahan yang anda lakukan semakin kalian mau berpayah-payah dalam belajar maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal yang bermalas-malasan maka tidak akan mendapatkan apa-apa khawamisan yang kelima dengan mengerjakan latihan dan tugas akan memperkuat pemahaman terhadap materi pelajaran jadi jangan malas untuk mengerjakan latihan dan tugas karena itu akan menjadikan kalian lebih memahami materi pelajaran yang diberikan sadisan yang ke-6 pelajaran berikutnya adalah pembahasan tentang penggunaan ungkapan ahlan wasahlan ini biasanya untuk perkenalan ya dalam perkenalan juga pembahasan tentang ya unisbah seperti indonesiyun pakistaniyun dan seterusnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya sabian yang ke-7 karena pelajaran kita sudah selesai marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdallah bersama-sama kemudian diikuti dengan doa kaparatul majlis ayo baca bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik naktafi bihada al-qadr cukup sampai di sini wa ilal liqa fil waktul qadim insyaallah dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu yang akan datang insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati